Antara Sule dan Ajis itu, kerja samanya tuh, kerjatinya tuh kompak gitu. Jadi, kalau dia bisa bergabung, berarti Indonesia itu bisa tertawa. Kalau Ajis gagap tuh, dia ngomongnya gagap gitu. Kalau mau bilang cinta juga, cinta, 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 kira-kira. Kalau Sule itu dia pinter, pinter nyanyi. Sekuntung mawar mirah. Menurut saya, Sule itu emang dari dibilang kalangan yang kurang mampu ya, kurang mampu. Tapi karena dari talentanya itu, yang memang harus patut dah malah dikasih jempol ya. Dan kalau perlu sih ada penghargaan ya, untuk seniman-seniman yang berbakat alam seperti itu. Karena memang juga harus dibilang ibu didayakan bisa ya. Karena udah jadi seni khas masyarakat Indonesia juga, yang punya rasa rumoris yang cukup tinggi juga. Dan malah bisa jadi sebuah profesi gitu. Jadi khas ya, logat Sundanya. Kebetulan saya juga orang Sunda ya, jadi lucu aja gitu, seru gitu ngeliat dia gitu. Ya bangga lah sebagai orang yang dari suku Sunda gitu ya. Ya, semangat lah buat Sule gitu. Sekarang-karang ini emang dari dulu kan kocak gitu ya. Apalagi sekarang udah naik daun, makin lucu aja deh tuh dia. Apalagi dia tuh dari nol kan ya, berkarir nol-nol banget kayaknya tuh kalau gak salah. Nah, pantes lah dia dapet karir kayak gitu, terus dapet yang apa yang dia dapet syarat tuh dia kayak pantes sih gitu. Logatnya tuh sama hidungnya kali ya, pesek. Kalau masalah komedi, ya artinya orangnya idenya kreatif. Artinya bisa idenya banyak yang keluar. Mungkin tanpa di luar konteks, mungkin karena orang yang udah biasa ngelawak. Artinya idenya jadi keluar dari sini-sindirnya seperti itu. Ajis Gagap orangnya apa ya, dia kayaknya pekerja kerat. Jadi fokus dalam satu bidang yang diayat ini dan bisa melesat. Untuk-seletukannya gitu. Jadi sepertinya spontan aja di situ. Spontan langsung di situ, gak dibuat-buat. Mau kayak lu jauh gitu. Ajis Gagap, yang pasti sih unik, terus lucu. Ya ada ciri khasnya lah. Ciri khasnya Gagap. Mau makan bakso. Ajis Gagap, Gagap. Katanya lah, iyalah. Kalau Ais lancar ya lancar. Ini bukan properti loh. Ini beneran-beneran itu. Gini aneh, Pak. Gak boleh marah tapi kan. Gak boleh marah. Ingat pesan Mama. Gimana pesannya? Tadi dibilang Ajis itu pekerja keras. Nah memang kita lihat ya. Proses itu memang begitu, Jis. Kerja keras banget atau untuk mencapai ini sekarang kan gak gampang kan? Senang Ajis bener-bener menurut proses yang ya tadi. 25 ribu sampai sehari pada suara macem. Ais itu dulu ngalamin. Luar jeruk.